Terima kasih. Dia menenggelamkan semua ketakutan kita di dalam kasihnya yang sempurna. Luar biasa. Waktu bangsa Israel pertama kali keluar dari Mesir, mereka harusnya ada jalan pintas. Dan mereka bisa lewat jalan pintas itu. Tapi Tuhan tahu mereka akan berhadapan sama bangsa Filistin. Mereka belum dewasa. Jadi Tuhan tidak arahkan mereka ke sana, Tuhan bawa mereka lebih jauh. Waktu mereka berhadapan dengan Laut Merah, Tuhan yang belah Laut Merah baru mereka jalan. Setelah sekian lama mereka akhirnya bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika tongkat kepemimpinan diambil sama Joshua. Dan ketika mereka berhadapan lagi sama air di depan mereka yaitu sungai Jordan yang airnya sangat-sangat deras. Di situ Tuhan katakan, celupkan kakimu. Dia celupkan kakinya, baru airnya terbelah. Tuhan bawa kita ke dalam kedewasaan rohani. Itu sebabnya tadi Om Kris katakan, iman itu dari Tuhan. Kita bertindak, kita percaya, kita lihat hal besar dalam hidup ini. Dan Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kasih karunianya. Itu sebabnya kalau ada masalah, itu baik bagi kita. Karena kita akan lihat Tuhan di dalamnya. Kita akan bertumbuh di dalamnya. Itu Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan katakan kamu anak. Dia adalah Bapak yang luar biasa penuh dengan kasih. Dia biarkan kita melewati disiplin dalam hidupnya. Tapi dia selalu katakan, aku ada di situ menyertai-Mu. Ya, aku tidak pernah kemana-mana. Roma 8 ayat 17, coba kita baca sama-sama. Roma 8 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Dan ketika kita anak dan ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca perjanjian lama, orientasinya semua pengorbanan. Masuk ke dalam perjanjian baru, pengorbanan tidak ada artinya tanpa ketaatan. Jadi waktu kita masuk ke dalam ketaatan, kita juga hari ini kita taat sama Tuhan bukan pakai usaha kita. Karena kita taat sama Tuhan dengan pengenapan roh kudus di dalam kita, dengan kasih karunia Tuhan kita sanggup taat. Kalau enggak daging enggak mungkin bisa taat. Di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan menjadi nyata. Banyak orang-orang yang datang kepada saya kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Saya mau berhenti merokok, saya berjanji sama Tuhan. Dia katakan kata berjanji. Dia lupa kata berjanji itu adalah dalam tanda kurung dengan usaha sendiri. Enggak akan pernah bisa. Akhirnya mereka bilang sama saya, Bung udah lewat berapa bulan Bung? Lumayan Bung dari satu bungkus jadi dua batang Bung. Lama-lama habis Bung. Saya biasa tungguin, 5-6 bulan mereka datang lagi Bung, rokok lagi Bung, berat Bung. Di situ ketika mereka katakan aku nyerah Bung, aku udah enggak tahu lagi harus bagaimana. Itu yang Tuhan mau. Kamu jangan lagi berdoa pakai janji-janji. Bagus, itu bagus. Tapi gak ada dari kita yang bisa melakukan itu. Ketika dia katakan aku menyerah Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku serahkan semuanya. Aku serahkan semua keterikatanku kepada Tuhan. Ada 6 orang datang kepada saya, mereka katakan begini. Bung, dalam hitungan 2-3 hari, kita kalau lagi cium asap rokok orang lain, kita udah pengen muntah Bung. Lepasnya begitu. Kenapa? Karena kuasa Tuhan mempengaruhi mereka. Di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan nyata. Itu yang terjadi. Jadi hidup taat pakai kekuatan sendiri gak akan bisa. Tapi justru hidup taat itu hari ini kita harus tahu bahwa saya hidup taat karena saya sudah dilayakan sama Yesus. Bukan untuk dilayakan. Saya makin mengenal kasih karunia, makin saya mau hidup taat di dalam Tuhan. Anak saya, Raina ini suka melukis. Waktu dia suka melukis, dia itu anak yang dari kecil sudah melukis. Jadi waktu dia umur 4 tahun, saya pernah dipanggil sama Sanggar Melukis. Dia katakan, Pak ikutkan anaknya di pameran lukisan. Oke, saya gak pernah lupa tahun 2004, itu ibunya bilang bayar 300 ribu Pak ya untuk ikutan pameran lukisan. Oke. Waktu datang ke pameran lukisan. Saya belum lihat lukisan anak saya. Saya datang duduk seperti Bapak Ibu. Kemudian event organisernya bilang begini, Bapak Ibu sebentar lagi akan dipersilahkan masuk ke ruang pameran. Bapak Ibu diberikan waktu di sana untuk lihat-lihat lukisan selama 20 menit. Nanti setelah 20 menit, semua pelukis-pelukis ini termasuk anak saya. Jadi yang paling tua 70 tahun, yang paling kecil anak saya umur 4 tahun waktu itu. Baru mereka diperbolehkan masuk. Dalam 20 menit itu ketika saya masuk ke dalam ruang lukisan, ruang pameran, itu saya cari lukisan anak saya. Saya gak gubris yang lainnya, saya cari lukisan anak saya. Karena kemudian event organisernya bilang begini, semua lukisan itu dijual, ada harganya. Jadi Bapak Ibu bisa beli. Kalau sudah beli atau Bapak Ibu melihat lukisan-lukisan yang sudah ada stiker warna oranye, itu berarti lukisan itu sudah laku terjual. Jadi kemudian saya mulai cari lukisan anak saya, karena saya penasaran, saya mau lihat dia lukis apa. Saya mendekat, saya mendekat, dan saya ketemu lukisan anak saya, saya lihat ada harga dihargai 300 ribu. Dalam hati saya lumayan juga, kalau laku balik tuh uang registrasi. Gimana penjualan, mama orang ini jadi ada otak dagang juga gitu. Waktu saya mendekat-mendekat, saya mau lihat lukisan anak saya, karena saya tidak paham dunia lukisan, saya gak ngerti dia lukis apa, saya mau lihat dari depan, lihat dari kiri, dari kanan. Saya makin gak ngerti, tiba-tiba dalam suara hati saya, kok jelek ya lukisannya gitu. Sebagai Bapak yang baik, saya pengen supaya lukisan itu laku terjual sebelum anak saya masuk. Karena teman-temannya di sampingnya sudah mulai laku terjual. Anak saya belum laku-laku. Saya mulai deketin teman saya yang saya ketemu, orang tua daripada muridnya juga. Bro, lukisan anak gue lihat nih. Yang ini gak terlalu deket teman saya, jadi dia agak-agak sopan dikit, dia cuma lihat gini. Dia plototin gitu, udah terus dia pergi. Yang kedua karena deket, jadi dia agak vulgar ngomongnya. Bro, lukisan anak gue lihat. Apaan tuh gitu. Karena memang kita bingung dia ngelukis apa. Abstract. Gak ada yang mau beli. Berjalan 20 menit, mbaknya dari event organizer datengin saya. Pak, kasihan pak. Gak ada yang beli pak. Ya gimana mbak? Jelek mbak. Bukan jelek pak. Dia memang kalau lukis begini pak. Dia aneh sendiri pak. Bapak harus hargai. Dia abstrak memang pak. Ya tapi gimana gak ada yang mau beli. Sudahlah pak. Sudahlah pak. Bapak aja yang beli. Ngapain saya beli lukisan anak sendiri? Di rumah juga banyak. Saya bilang gitu. Sudahlah pak. Buat hatinya senang. Dengan berat hati. Dengan berat hati. Saya beli lukisan anak saya sendiri. Saya rasa rugi. Udah bayar registrasi 300 ribu, sekarang beli lagi lukisan 300 ribu lagi. Waktu saya beli, anak saya masuk. Waktu dia masuk, dia berteriak. Karena udah ada stiker warna oranya tuh. Dad. It's all. Terjual dad. Saya bilang. Ya terjual. Puas. Terjual. Dalam hati saya gini. Kamu gak akan lagi ikutan pameran-pameran lukisan. Rugi ini. Rugi. Enggak. Terjual dad. Ya terjual. Terus dia tanya. Siapa yang beli? Daddy yang beli. Uh dia makin teriak. Thank you daddy. Thank you. Kenapa kamu thank you? Karena memang aku buat ini. Untuk daddy. Wow. Dad. Waktu aku lagi melukis ini. Aku mikirin daddy. Dalam hati aku. Sejelek itu kah saya? Seabstrak itukah saya? Setelah 3-4 minggu setelah pameran lukisan selesai. Lukisan itu dikirim ke rumah saya. Dari tahun 2004 sampai hari ini. Lukisan itu tidak pernah turun dari tembok di rumah saya. Karena saya selalu terngiang-ngiang kata-kata dia. Dad, I made it for you. Aku buat buat daddy. Beberapa tahun yang lalu kita ada. Itu pindah-pindah. Pernah di kamar adiknya. Jadi kita habis mess back keluarga malam-malam. Saya lewat itu lukisan. Pendirian saya. Keputusan saya tetap sama. Hmm jelek tetap sama. Tapi lukisan itu akan tetap dari disini. Mungkin hari ini tadi kita nyanyi. Suara kita gak sebagus tim prison worship. Sama Tuhan diambil di pajang di tembok sorga. Yang komplain siapa? Malekat. Itu ngapain suara-suara jelek di pajang? Tuhan bilang mereka nyanyi dengan ketaatan. Mereka nyanyi dari hati mereka. Saya pajang di sorga. Mereka nyanyi karena mereka berikan untuk saya. Saya gak liat kualitas suara. Saya liat kualitas hati mereka. That's obedience. Ketaatan hati kita. Karena kita anak. Kita ahli waris. Kita adalah orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mengerti ini dengan benar. Kalau saya anaknya Tuhan. Berarti yang punya bapak punya saya. Waktu saya tinggal di rumah sama papa saya. Waktu dia meninggal tahun 2010. Itu saya bebas buka kulkas. Saya tinggal ambil susu. Saya tinggal ambil roti. Saya tinggal makan. Karena punya mereka punya saya. Saya gak pakai tanya. Dan waktu susu habis. Roti habis. Papa cuma tanya gini. Siapa yang habisin roti? Saya. Dia akan ngomong sama mama. Itu anak-anak lagi suka makan roti. Beliin roti lebih banyak dong. Besok roti lebih banyak. Besok susu lebih banyak. Karena punya dia punya saya. Itu namanya pengenalan sama Tuhan seperti itu. Intim sama dia. Saya gak pernah datang untuk minta izin sama dia. Ketika saya mau main sama teman-teman. Wahai bapak yang ada di depan TV. Bolehkah saya pergi jalan-jalan sebentar sama teman-teman? Enggak. Saya peluk dia dari belakang. Pak aku pergi bentar ya. Kamu pulang jam berapa? Intim kalau ngomong. Makanya kejar pengenalan sama Tuhan. Tuhan, hormati agama, hormati sinode, hormati denominasi, hormati. Tapi jangan dikultuskan. Hormati hamba Tuhan, jangan dikultuskan. Kejar Yesusnya. Hormati tata ibadah, jangan dikejar tata ibadahnya. Karena semua orang akan pasti mencibir satu gereja sama gereja yang lain. Itu tepok tangan gak menghormati hadirat Tuhan. Itu gereja gak tepok tangan, itu kering sana. Itu akan begitu terus. Tata ibadah itu dibuat sama manusia untuk terjadilah sebuah keteraturan. Tetap aja ada blundernya. Saya 25 tahun pelayanan mimbar udah liat blunder-blunder macem-macem. Satu hari di sebuah gereja di luar kota. Hamba Tuhannya abis saya berdoa, dia bilang, Tuhan terima kasih sudah kirim Pak Billy jauh-jauh kesini. Tuhan berkati istri-istri dan anaknya. Maksud saya Tuhan istri dan anak-anaknya. Ketemu sama saya orang suka bercanda. Saya bilang, emang gue Salomo apa istrinya banyak? Yang lebih parah lagi, worship leader. Dia mulai ibadah. Tuhan, hari ini kami gak mau malu-malu Tuhan. Datang hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pimpin kami. Bahkan Tuhan, angkat kemaluan kami hari ini Tuhan. Maksudnya baik. Penyampaiannya salah. Kita ngerti maksudnya dia gitu loh, supaya kita gak malu-malu. Cuman ngomongnya salah. Tiba-tiba ada yang itu jadi blunder kan. Tiba-tiba ada yang teriak. Tuhan jangan Tuhan aku belum nikah Tuhan gitu. Makin berantakan tuh ibadah. Itu saya kasihan sekali. Itu atau ibadah itu ada adik saya disitu. Tanya nanti sama JC tuh. Dia bilang, dia cerita sama saya. Itu Bill, gue kasihan sama dia Bill. Pimpin pujian gak beres sampai akhir. Karena salah ngucap. Blunder. Hormati, kejar sumbernya. Jangan kejar-kejar berkat mujizat kejar sumbernya. Karena kita anak. Dulu anak-anak saya waktu pulang, saya pulang dari luar kota. Mereka akan peluk saya. Mereka bilang, hi dad, I miss you, I love you. Ujungnya gak enak. Ole-olehnya mana dad? Waktu mereka bertumbuh dewasa, mereka peluk saya. Mereka udah gak tanya lagi oleh-oleh. Dad, I love you, I miss you. Barusan sebelum saya naik, saya dapet message dari anak saya. Anak saya ada di luar, dia bilang, dad, I miss you. Tadi aku telepon, jadi lagi ibadah ya. Intim. Pengenalan sama Tuhan. Karena anak. Anak itu berarti punya bapak, punya saya. Akses. Waktu Yesus katakan ini, dia kasih tau sama orang Farisi. Dia katakan sesuatu yang sangat luar biasa dan pasti mereka tersinggung. Ada kultur di balik kisah tentang perumpaman anak yang terhilang. Coba lihat lukas pasal yang kelima belas, ayat yang ke dua belas. Dikatakan begini. Lukas lima belas, ayat yang ke dua belas. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Kata yang bungsu kepada bapak, kepada ayahnya. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Itu akses. Dia udah paham bahwa punya bapak, punya saya. Berikan harta milik kita, punya bapak, punya saya. Tapi dia sekarang lagi deklarasi independen. Dia gak mau lagi melekat kepada bapaknya. Dia gak mau lagi punya akses kepada bapaknya. Berikan harta milik kita, dia udah paham sebenarnya. Dia katakan begini, berikan harta milik kita yang menjadi hakku. Dia melepaskan akses kepada kepemilikan. Di dalam kerajaan sorga gak ada pemilik. Kita pengelola. Kalau berani-berani jadi pemilik seperti si bungsu, dia pergi ke negeri yang jauh, habis semuanya. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Kalau akses, berarti suplai jalan terus. Karena kita melekat kepada sumbernya. Apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari sini. Karena sumber jalan terus. Suplai jalan terus. Kalau mau jadi pemilik, melepaskan akses daripada sumber. Yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidup, habis hidupnya. Karena gak melekat. Makanya metafor-metafor yang Yesus ajarkan itu luar biasa. Kamu ranting, ingat ya. Kamu ranting aku pokok anggurnya. Jadi waktu saya sakit, waktu saya kena kanker, saya bilang, Tuhan pokok anggurnya gak punya kanker. Itu sebabnya kesembuhan mengalir kepada ranting kepada saya hari ini. Dalam nama Yesus. Aku percaya kesembuhan mengalir, aku percaya Tuhan pemulihan terjadi hari ini. Karena mengalir, karena aku kan melekat kepada pokok anggur. Itu akhirnya jadi doa. Kenapa? Itu akhirnya meneguhkan iman. Karena kita mengerti posisi kita di dalam Tuhan. Kalau kita ngerti posisi kita di dalam Tuhan, bahwa saya adalah anak dan ahli waris, beres udah. Mau iblis ngomong apa? Saya, gue anak, mau ngomong apa loh? Saya anak. Karena ketika kita jadi anak, kita tahu siapa yang ada di pihak kita. Adik saya, Jesse, satu hari waktu masih SD di Imka, Jalan Mendut. Dia pulang, ke rumah dia nangis. Saya sudah SMP waktu itu. Kita SD-nya bareng-bareng, tapi saya sudah SMP, dia masih SD. Dia nangis. Kenapa, Jess? Gue dibully tadi sama temen gue. Diajakin berantem, gue ketakutan. Besoknya, saya bilang gini, besok gue datang. Kan alumni, alumni SD belakubah. Besoknya saya datang ke SD-nya dia. Karena saya kan saya alumni, saya datang. Mana Jess anaknya? Dia kasih tunjuk. Saya gak pernah lupa tuh momen saya samperin dia. Lu ngapain adik gue? Oh, dia gak bisa ngomong. Lu tahu siapa gue? Alumni. Iya bang, iya bang. Saya gak pernah lupa, saya jitak kepalanya. Lu jangan macem-macem lagi sama dia. Oke? Udah beres. Besoknya, mama saya jemput Jayce dari sekolah. Mama saya cerita sama saya, kamu tahu adik kamu tadi waktu jalan ke mama? Dia ngelewatin itu anak. Dia ngelewatinnya begini. Diplototin sama dia. Itu anak gak berani ngapa-ngapain. Itu kakak kelasnya dia. Gak berani ngomong. Karena dia tahu siapa yang ada di pihak dia. Lu mau ngapain sama gue? Gue mau panggil kakak lu lagi. Berani loh. Dia diam langsung. Dia ngerti posisinya dia. Kalau kita ngerti posisi kita sebagai anak punya akses kepada bapak kita beres. Waktu dia pergi, waktu si bungsu pergi. Ini disini, waktu Lukas lagi tulis ini. Lukas ini dokter, dia tulis detail. Tetapi pasti mereka akan tinggalkan semua kultur-kultur. Karena dianggap yang baca itu udah ngerti saat itu. Nah tugas kita itu untuk menggali. Yang terjadi apa hari itu? Ketika dia lagi kasih tahu tentang perumpamaan ini. Itu ada proses yang namanya kezazah. Kezazah itu adalah hukum adat. Jadi kalau si bungsu itu pulang, warisan bapaknya habis, dia harus diadili sama desanya. Dan waktu dia pulang kan habis hartanya. Harusnya dia diadili. Tapi itu semuanya tidak jadi ketika bapaknya lari kepada dia dan peluk dia. Pengadilan adat dibatalkan karena bapaknya lari. Itu orang farisi bengong waktu denger Yesus ngomong gini. Itu kan harus ada hukum adat. Yesus bilang enggak, enggak ada. Karena bapaknya lari kepada dia, angkat dia punya gaun. Itu tidak merupakan, itu betul-betul proses yang sama sekali mendigrate. Itu proses yang sama sekali menjadikan orang Yahudi tidak ada martabatnya. Bapak enggak ada yang lari. Bapaknya lari merangkul dia. Batal pengadilan. Itu gambaran bapak di surga. Itu bapak-bapak di surga begitu. Jadi itu adalah anak tuh maksudnya itu punya akses kepada dia. Itu sebabnya kalau kita mengerti itu dengan benar, kita akan mengerti Yaakobus 1 ayat 2. Karena ini ayatnya leneh banget. Ini ayat kalau kita baca bisa tersinggung loh. Yaakobus ngomong gini. Yaakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kan aneh. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya counted all joy. Kalau bahasa saya tersenyum aja. Kalau terjadi pergumulan hidup. Maksudnya apa? Ternyata pencobaan itu artinya ujian. Ujian artinya perasmos. Perasmos itu artinya pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau masuk ke dalam sebuah ujian. Itu berarti kita mempunyai kesempatan mengalami Tuhan. Itu loh. Makanya waktu saya di rumah sakit. Malam-malam istri saya pulang ke rumah temannya. Saya dirawat di Singapura waktu itu. Karena dia puji Tuhan. Dia dapat apartemen teman. Jadi dia bisa pulang. Saya bilang sayang kamu pulang aja. Kamu jangan disini nanti kamu sakit. Jadi jam 9 malam dia sudah pulang. Saya bilang sama suster jangan masuk kamar suster. Malam-malam itu ada tiga selang nyangkut disini. Selang kemo. Selang infus. Sama selang transfusi darah. Dan itu masuk ke mesin regulator. Di mesin regulator itu tiap menit bunyi. Cuma saya keheningan malam dengan mesin itu. Saya pegang itu selang. Dan saya mulai jurnalkan suara Tuhan. Tuhan terima kasih. Kok jelas banget ya Tuhan. Suara Tuhan tiap hari. Tiba-tiba Rauh Kudus bilang begini. Dari dulu juga saya ngomong Bill. Cuman kamu aja gak denger. Karena saya bilang. Kenapa dari dulu Tuhan gak ngomong seperti begini. Dari dulu saya bicara. Kamu aja pikiran kamu klaster dan sibuk. Nangis saya. Disitu ngalamin Tuhan. Disitu ngalamin kebesaran Tuhan. Hari lepas hari. Makanya Paulus katakan begitu. Makanya Paulus katakan kenapa. Aku bermegah di depan kesengsaran aku. Karena ini kesempatan aku belajar tekun. Supaya lahir dua buah. Tahan uji dan pengharapan. Pengharapan itu bukan sesuatu hal yang kita bisa switch on sama off. Enggak. Pengharapan itu akan lahir sendirinya kalau kita belajar tekun tiap hari. Lahir tahan uji. Lahir pengharapan. Itu sebabnya Yakubus ngomong begini. Makanya kalau lihat masalah. Lihat masalah dari sisi ini ujian bukan cobaan. Kalau cobaan itu mengeluarkan kelemahan kita. Memakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Itu cobaan. Kalau ujian mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Makanya namanya ujian. Makanya namanya ujian matematika. Waktu kita dapat hasilnya. Nomor dua salah kita langsung. Oh saya gak belajar. Kita diekspos kelemahan kita. Karena kita gak belajar. Kita gak ngerti formulanya. Kita langsung paham. Oh itu kelemahan saya. Waktu diuji lagi bisa gak? Bisa. Karena udah belajar. Itu ujian. Dan Tuhan selalu kasih second chance, third chance, fourth chance. Terus dikasih kesempatan sama Tuhan. Makanya ujian kalau lihat pergumulan hidup ini ujian Tuhan. Ini sekolah kehidupan. Gak apa-apa Tuhan. Alami Tuhan jadinya. Matius 7 ayat 14. Coba lihat. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Gak banyak orang memasuki dalam jalan yang sempit. Padahal jalan sempit adalah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kita kalau di Jakarta biasanya kalau Google Map kita suka diarahkan ke jalan-jalan sempit untuk menghindarkan macet. Saya kalau masuk ke jalan sempit. Saya harus belajar sabar. Karena saya gak bisa ngebut di jalan sempit. Bisa nabrak orang. Di jalan yang sempit saya harus belajar hati-hati. Orang yang gak sabar dan orang yang gak hati-hati itu ada di jalan tol. Saya tiap bulan kita naik tol dari Jakarta ke Bandung. Karena mertua saya tinggal di Bandung. Beberapa ruas jalan tol itu sampai saya hafal. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat gitu ya. Tetap aja macet gak, sama sekali gak macet. Orang tetap aja ambil bahu jalan. Di jalan tol. Itu udah kebiasaan. Sampai-sampai saya pernah bilang gini sama istri saya. Ada dua jenis mobil yang paling sering masuk bahu jalan. Kalau Bapak Ibu penasaran tanya sama Tuhan aja. Istri saya ngomong gini, yang mana sih kamu liat aja tuh dua mobil itu. Didatain sama dia sampai ke Bandung setelah 130 kilo. Eh bener loh, 85% itu dua jenis mobil itu. Saya pernah ngomong sama teman polisi, dia bilang gini, Pak ngeri Pak, itu bahu jalan kan buat emergensi, keadaan darurat kan. Jadi kadang-kadang ya Pak di dalam mobil ini makanan tumpah. Anak kecil mau buang air kecil. Dan gak ada rest area. Kemudian tiba-tiba ban pecah, serangan jantung. Orang itu langsung ambil bahu jalan, jalan tol. Itu 90% gak liat kaca spion. Dia liat ke kiri bahu jalan kosong, dia main masuk aja. Dia gak sadar di belakangnya ada mobil lagi ngebut di bahu jalan. Terjadilah kecelakaan fatal. Polisi kalau ngomong sama saya, teman polisi saya mau ngomong gini, Pak ngeri Pak, kalau saya udah datang di TKP Pak, ngeri Pak. Hancur mobilnya Pak, karena kecepatan tinggi. Dan saya Pak, kalau udah kayak begitu Pak, nanti orang-orang mulai sadar. Tapi abis itu balik lagi Pak. Itu jalan tol begitu. Saya pernah ada di dalam jalan yang sempit. 200 meter lagi dari saya itu jalan raya. Dalam hati saya gini, yes jalan raya. Bentar lagi keluar dari jalan yang sempit. Karena lancar di situ. Tiba-tiba gak bisa bergerak, karena ada motor parkir agak ke tengah. Harus nunggu orang yang dipanggil dari dalam. Kalau saya gak liat jalan raya, mungkin saya gak apa-apa. Itu gambaran dari kehidupan kita. Seringkali kita dibentur-benturkan sama iblis. Dibanding-bandingkan sama orang lain. Dan kita melihat orang lain seolah-olah hidupnya oke-oke saja. Kita bilang, Tuhan kenapa mereka diberkati, saya tidak. Pengertian yang salah. Kita gak sadar, kita yang sedang diajarkan sabar, hati-hati, dan tidak banding-bandingkan diri. Kita justru sedang diberkati Tuhan. Karena kehidupan kita, perilaku kita, tindakan kita, karakter kita sedang diubahkan sama Tuhan. Dan itu arti berkat yang sebenarnya. Kita lupa. Makanya ketika Yesus naik perahu, ada orang-orang yang ditinggalkan. Yesus naik perahu, dia tahu gak akan ada badai? Dia tahu. Dia tahu akan ada badai. Terus dia bilang apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Itu artinya ketika dia ngomong begitu, kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Dia tahu gak akan ada badai? Tahu. Dia tahu gak dia mau tidur? Tahu. Karena dia juga letih, dia mau tidur. Tapi dia udah berfirman. Itu artinya dia sudah memproteksi kapal itu dengan firmannya. Dia sudah tidur. Ada orang-orang yang ditinggalkan di tepi, gak ikut dalam perahu itu. Kemudian mereka ngalamin badai. Orang Kristen kalau tidak dewasa, akan lihat orang yang ditinggal di tepi, akan bilang, mendingan gue tinggal di sana daripada di perahu ini. Kalau saya, saya lebih baik ada di perahu menghadapi badai dan ada Yesus. Daripada ada di tepi, gak ngalamin badai dan tidak ngalamin Yesus. Buat apa? Buat apa hidup kayak begitu? Di perahu kehidupan kita, Yesus ada di situ. Kalau dia ada di situ, kita pasti sampai keseberang dengan aman dan nyaman. Ombak menyembur masuk, mereka ketakutan, mereka bangunkan Yesus. Dan mereka bilang apa? Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Harusnya jangan dibangunin. Tapi ombak sudah menyembur masuk, Pak, karena ada Yesus. Waktu dia bangun, dia redakan semua angin. Waktu dia selesai semuanya, dia bilang apa sama murid-muridnya? Terima kasih ya sudah bangunin saya. Hampir loh kita mati. Dia ngomong gitu? Enggak. Dia enggak pernah ngomong gitu. Dia bilang apa? Kenapa kamu begitu takut? Terus kalimat yang kedua, dia bilang apa? Kenapa kamu tidak percaya? Makanya kalau yang naik perahu itu jemaatnya Rok Amun, pasti beda ayatnya. Di awal sama. Ombak menyembur masuk, ayat mulai beda. Jemaat Rok Amun bergandengan tangan, jangan bangunkan Yesus! Pasti ngomong gitu. Ada satu jemaat yang berteriak, karena dia cuma datang pasca sama natal saja. Imannya goyah. Bangunkan mati kita, semuanya bilang jangan, karena Yesus sudah berfirman, marilah kita bertolak keseberang, yang artinya adalah kita pasti sampai keseberang dengan selamat. Ombak disini. Waktu kapal itu sampai keseberang, disitulah Yesus bangun. Dan dia katakan, wahai jemaat Rok Amun, luar biasa imanmu. Beda ayatnya. Enggak ada yang bangunin Yesus pasti disini. Itu gambaran orang Kristen yang suka ketakutan. Kenapa kamu gak dengar doaku Tuhan? Dia ada disitu. Makanya ketika masuk ke jalan yang sempit, banyak orang gak mau. Banyak orang gak mau. Minta hari ini Tuhan bukakan mata rohani saya. Ada seorang bapak yang sudah tua, dia buta, diantar ke rumah panti jompo. Sampai di rumah panti jompo, dia digandeng sama petugasnya. Om, disini om, saya antar ke kamarnya om. Lagi berjalan menuju ke kamarnya, dia cerita sama si om. Om, kamarnya om, bagus om, kalau buka horden kelihatan danau yang bagus, kamarnya om dicat pakai cat pastel, bagus kamarnya om. Si omnya lagi jalan, omnya buta, dia lagi jalan, dia bilang gini, oh iya ya, bagus sekali ya kamarnya ya. Si petugasnya itu bilang gini, om, kan kita belum sampai di kamar, kok om udah bisa bilang bagus? Si om bilang gini, mau sampai atau tidak, kan saya gak bisa lihat, kan saya buta. Tetap aja gak bisa lihat. Saya bilang kamar saya bagus, berdasarkan penjelasan kamu barusan. Jadi harusnya hari ini kita bisa katakan, Tuhan hari esokku sangat indah. Walaupun aku belum lihat, karena aku mengatakan ini berdasarkan janji Tuhan. Karena aku ahli waris dan punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Ada seorang ibu yang dia komplain sama suaminya, itu kenapa tetangga di sebelah kita gak ngerti cara cuci baju katanya gitu. Baju masih kotor udah dijemur. Besoknya dia ngomong hal yang sama, itu kenapa tetangga kita baju masih kotor udah dijemur. Gak ngerti cara cuci baju. Hari yang ketiga tiba-tiba dia bilang begini, nah gini dong, baju udah bersih baru dijemur. Suaminya datang ke dia, saya minta maaf sayang, baru tadi pagi, saya punya kesempat untuk bersihkan jendela rumah kita. Rupanya berhari-hari yang kotor bukan jemuran tetangga, jendela rumahnya sendiri. Bersihkan jendela rohani kita. Kalau gak bersih kita tidak akan lihat kebaikan Tuhan. Kita akan lihat kesalahan orang terus. Bilang Tuhan bersihkan Tuhan. Kita dari kita lahir loh, sampai nanti kita menutupkan mata, kita gak akan lihat Yesus secara fisik. Gak akan. Kalaupun ada kejadian seperti itu, cuma sekali-sekali itu pun orang gak bisa tetap wajahnya. Yang kita lihat kan masalah, yang kita lihat penyakit. Makanya dia bilang apa sama Thomas? Karena kamu sudah lihat, kamu percaya. Berbahagialah orang. Itu bahasa aslinya, diberkatilah orang. Yang tidak melihat, namun percaya. Aku akan tunjukkan karyaku kepada mereka. Itu sebabnya kesaksian kita mirip-mirip, dalam kondisi yang beda-beda. Karena bapaknya satu. Bapaknya sama, sumbernya sama. Itu bapak, itu luar biasa. Makanya dasyat ketika kita mengerti, bahwa saya ini anak Tuhan. Hakim-hakim pasal yang ke-14, ayat 5 dan 6 mengatakan begini. Hakim-hakim 14, ayat 5 dan 6. Lalu pergilah Simpson, beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, seekor singa muda mendatangi Simpson. Semua di perjanjian lama serba fisik. Masuk perjanjian baru dimasukin ke dalam alam rohani. Dulu yang fisiknya adalah singa. Sekarang di 1 Petrus 5, ayat 8 dikatakan, hati-hati lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengomong. Seperti singa, bukan singa dia. Seperti singa, mencari mangsa yang dapat ditelan. Ditelan sama kebohongan dia. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Siapa? Kita semua di tempat ini. Karena mengerti firman Tuhan, gak dapat dibohongi sama dia. Perhatikan kalimat ini. Seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengahun, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Alkitab seringkali mengatakan roh Tuhan berkuasa atas manusia di perjanjian lama, roh Tuhan berkuasa di dalam manusia di perjanjian baru. Dikatakan sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Waktu ada roh Tuhan, singa kelihatan seperti anak kambing. Makanya 12 pengintai ketika balik, 12-12nya lihat raksasa. 10 balik bilang-bilang apa? Bos, jangan bos. Mati kita bos, masuk situ. Jangan bos, gak boleh bos, jangan. Udah, main aman aja bos. Yang dua balik, bos. Betul bos, mereka besar. Tapi Tuhan kita lebih besar bos. Maju aja bos. Makanya kita gak pernah dengar nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi. Pernah dengar? Gak pernah. Itu nama-nama 10 pengintai ada di bilangan 13. Bukan pahlawan iman. Kita mendokumentasikan dua nama yang kita masih kasih kepada keturunan kita siapa? Joshua dan Caleb. Pahlawan iman. Mata rohaninya dibersihkan sama Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah ini. Saya ini menikah sama seorang istri yang logika tinggi. Istri saya ini bagi saya adalah salah satu orang yang terpandai yang saya pernah ketemu dalam hidup saya. Orangnya pandai sekali. Logika tinggi. Dia punya ide-ide yang kadang-kadang kalau ngomong saya bisa begini. Wow. Padahal saya juga cukup pandai menurut saya. Udah baik botak begini. Karena suka belajar jadi habis juga rambutnya kan. Tapi saya kagum sama dia. Saya kagum lah sama dia. Dia pakai logika. Nah ketika saya sakit. Dia itu baru menutup polis asuransi saya. Biasanya dia tuh selalu hati-hati. Dia begitu yakin dia tutup polis asuransi saya. Dan kemudian dia buka yang baru. Karena dia bilang ini gak relevan. Kalau dia mau main aman. Waktu dia buka yang baru. Dia harusnya tetap ambil yang lama jangan ditutup. Karena semua asuransi itu ada tenggang waktu. Tunggu. Asuransi yang baru ini punya waktu tunggu 90 hari. Jadi kalau sampai sakit. Sebelum 90 hari gak di cover. Jadi harusnya yang lama itu dibiarin aja dulu. Sampai 90 hari baru ditutup yang lama. Dia enggak. Dia tutup aja. Dia yakin aja yakin. Tiba-tiba saya sakit. Saya juga kaget saya sakit. Saya kolaps di kamar mandi. Darah saya habis. Kanker darah. Waktu didiagnosa kanker darah. Saya sakit di hari yang ke-76. Berarti apa? Punya asuransi tapi tidak di cover sama asuransi. Sampai waktu dia berdoa dia bilang gini. Saking dia frustasinya dan dia menyalahkan diri sendiri. Tuhan. Kalaupun suami saya harus sakit Tuhan. Kenapa gak 14 hari lagi? 14 hari lagi di cover tuh sama asuransi. Ini gimana Tuhan? Penyakitnya akut. Biaya mahal. Saya sakit di akhir tahun. Saya dilarikan ke Singapura. Karena dokter di Jakarta sudah mau liburan. Sampai disana dokter katakan pak umur bapak tinggal 3 bulan. Saya ada di sebuah rumah sakit. Dan kemudian saya mulai tanya sama dokternya. Saya gak berani tanya biayanya. Saya tanya. DP-nya berapa dok kalau disini? Waktu dia sebut angkanya. Saya begini. Hah? DP-nya aja segitu. Dokternya bilang gini. Pak. Kalau bapak mau dirawat disini. Silahkan saya siapin kamar. Kalau bapak mau di Jakarta. Silahkan juga. Ya. Terserah bapak. Bapak dalam hitungan 5 hari. Bapak sudah harus di kemo pak. 5 hari loh pak. Karena kondisi bapak begini. Saya harus pulang. Karena saya harus antara anak saya. Perjalanan pulang ke Jakarta. Saya berdoa. Dan kalau berdoa saya selalu panggil dia. Dad. Daddy denger ya tadi dokternya bilang berapa dad. Kalau boleh dad. DP-nya itu ada di rekening saya. Saya berangkat dad. Kalau gak saya di Jakarta aja. Anak. Ahli waris. Punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Saya ngomong. Yang terbaik Tuhan tahu. Saya anak mula Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Jangan pernah kejar pipa-pipa. Kejar sumbernya. Makanya saya paling gak setuju. Ya. Kalau saya miripan hamba Tuhan saya kasih tahu. Jangan kalau sakit masuk-masukin sosial media. Karena hamba Tuhan kalau lagi sakit masukin sosial media terus mukanya disakit-sakitin. Kalimat pertamanya bagus. Tolong doakan saya sedang sakit. Kalimat berikutnya gak enak. Jika Anda digerakkan Tuhan. Nah. Inilah BCA, BNI, Barinya. Eksploitasi jemaat. Yang dikejar sama dia pipanya bukan sumbernya. Kejar sumbernya. Jangan pipanya. Makanya ketika orang-orang di zaman Covid bilang. Pak saya kehilangan income. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan ini. Gak bisa. Kalau pipanya ketutup sumbernya gak pernah tutup. Kalau itu ketutup Tuhan akan bukakan pipa-pipa yang lain. Karena kamu anak. Kamu punya akses kepada sumber. Bukan kepada pipa. Jadi jangan kejar pipanya. Kalau mau punya iman tuh kayak begitu. Saya bilang sama istri saya. Kamu jangan posting-posting loh. Nanti posting aja setelah udah selesai semuanya. Dad, I need the down payment. Saya butuh down payment itu. Kalau ada saya berangkat. Dalam hitungan tiga hari. Itu down payment dari rekening saya. Persis jumlanya. Orang yang kasih juga gak tau. Persis. Saya bilang sama istri saya. Sayang DP ada. Kita berangkat. Istri saya bilang gini. Sisanya ntar gimana? Saya bilang kita gak pernah minta sisanya sama Tuhan. Kita minta DP. Kan orang pake logika dia. Udah sayang kita berangkat aja. Perjalanan iman memang begini. Ngeri-ngeri sedap, sedap-sedap ngeri. Udah berangkat aja. Karena kita bilang apa? Penculupkan kaki di sungai Yorden terbelah lautnya. Udah sungainya. Udah jalan yuk. Kita celupkan kaki kita. Kita jalan udah. Sampai disana. Saya udah di kursi roda. Udah gak bisa jalan. Karena darah merah sudah habis. Megap-megap. Karena darah merah itu pengantar oksigen. Sampai di rumah sakit. Saya bilang sama suster. Saya minta kamar yang paling murah. Uang pas-pasan. Ada pak kamar yang berempat. Oke. Gak apa-apa. Masukin aja disitu. Masuk kamar berempat. Di jam pertama saya muntah-muntah karena bau makanan. Di sebelah makanan India. Depan makan bakmi. Muntah-muntah saya. Karena udah gak tahan. Terus tiba-tiba istri saya buka HP. Dia lihat di website. Ada kamar yang sendirian. Kamar namanya isolasi. Kamar sendirian. Harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat. Bukan VIP. Itu kamar isolasi gak ada jendelanya. Kamar sendirian. Jadi itu kita pengen dong. Murah sendirian. Walaupun gak ada jendela gak apa-apa lah. Saya minta request. Dok suster minta dong kamar itu. Gak bisa pak. Sudah sold out abis. Itu diminati banyak orang pak. Udah sendirian kamarnya. Enak lagi pak. Isolasi pak. Oh iya gak apa-apa. Saya bilang mesin saya. Jangan ngeluh. Tuhan selalu tau yang terbaik. Betul. Dalam hitungan kira-kira gak sampai 5 jam. Suster datang ke kamar saya. Pak pihak rumah sakit kasihan sama bapak. Bapak sudah diberikan kamar nomor 3 di ujung. Itu kamar suite room pak namanya. Saya bilang gini. Suite room itu apa? Kalau di hotel pak itu presidencial suite paling atas. VIP. VVIP. Suite room. Saya gak mau. Suster gak ngerti. Saya gak mau. Ntar bayarnya gimana. Tunggu pak. Bapak yang gak ngerti. Biarkan saya selesaikan dulu pak. Bapak dikasih suite room. Bayarnya kamar isolasi yang tadi pak. Oh kalau gitu mau saya. Saya bilang gitu. Mau dong. Kamar suite room dibayar pakai yang tadi. Yang kamar isolasi murah banget. Iya pak silahkan pak masuk kamar itu pak. Saya baru tau setelah saya selesai. Itu kamar dipake sama raja-raja dari timur tengah. Kalau mereka berobat mereka pake kamar itu. Waktu saya denger saya dapet suite room. Istri saya lagi beli makanan di bawah. Saya telepon dia gak naik-naik. Itu kan saya masuk rumah sakit sudah di kursi roda toh. Saya tiba-tiba dapet hormon adrenalin. Menjalar semuanya. Tubuh jadi kuat. Tiba-tiba saya ngepakin barang. Saya dorong itu koper ke kamar itu. Suster panik. Kursi roda. Kursi roda. Saya bilang minggir, minggir. Kamar nomor tiga mana? Kamar nomor tiga. Kenapa saya buru-buru masuk kamar nomor tiga? Supaya rumah sakit gak ganti pikiran. Mumpung dikasih suite room buru-buru masuk situ. Jangan tunda-tunda. Dapat berkat Tuhan buru-buru. Saya masuk ke kamar suite room. Saya gak pernah lupa di sebelah kiri ada ruangan. Saya buka itu toilet. Dalamnya itu toilet, karpet semua. Sampai saya sempat berdoa Tuhan. Tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Bagus Tuhan. Toiletnya aja bagus Tuhan. Kamarnya besar. Karena Tuhan mau kirim 80 orang. Rupanya ke kamar. Sepertiganya saya gak kenal. Dan terjadilah semuanya proses disitu. Dokter mulai masuk. Dia mulai bilang, Pak, Bapak udah gak ada harapan tiga bulan. Bapak Ibu sudah mungkin dengar kesaksian saya. Dia bilang, kita akan masukin cairan kemo tiga setengah liter. Itu satu tetes aja kalau jatuh ke tangan suster. Tangan suster kebakar, Pak. Jadi kalau tiga setengah liter itu organ tubuh Bapak hangus semua. Jadi setelah di kemo, setelah satu minggu Bapak akan kolaps. Organ-organ tubuh Bapak hancur, melepuh, masuk ICU. Bapak mati, Pak. Ngapain diobatin, saya bilang gitu. Udah gak ada harapan, Pak. Udah lah, terima aja. 70% dari pengobatan ini gagal total, Pak. 30% kalau berhasil itu hanya memperpanjang usia Bapak sampai 6 bulan. Udah habis, Pak. Darahnya sudah kanker semua. Saya diobati dan betul saya ngalamin proses-proses yang tidak enak. Banyak sekali, terlalu banyak lah layer-layer kesaksiannya. Singkat ceritanya adalah setelah satu bulan di bulan Februari, 10 dokter. Mereka cek, ceknya bukan kayak disini. Ceknya ditusuk di belakang sini. Sum-sum tulang belakang. Itu ketika masuk jarum ke daging, itu masih ada anestesi. Ketika jarumnya menyentuh tulang, menjerit saya. Menjerit berapa detik, ambil sampel darahnya. 10 dokter cek. Dan mereka bawa saya ke kamarnya dia. Dan waktu saya duduk di kamarnya dia, dia lihat komputernya, dia lihat saya. Saya dalam hati gini, aduh apa lagi sini dok? Dia bingung, dia lihatin komputer, dia bingung, dia lihatin saya, dia bingung. Tiba-tiba dia bilang gini, Pak kami tidak bisa temukan sel kankernya hilang, Pak. Hilang total. Bapak bersih, Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan, udah sembuh puji Tuhan. Setelah dua setengah bulan di rumah sakit, itu yang tadi yang DP itu, itu dua hari udah habis. Ini berapa tagihannya? Jadi di hari waktu saya udah disuruh pulang, istri saya mau tanya tagihan, kita perjamuan sampai dua kali. Tuhan kuatkan hati kami, Tuhan. Karena besok istri saya akan menghadapi Goliath. Dan besok pagi-pagi istri saya datang, kita berdoa lagi, kita perjamuan. Sayang, aku ke bawah ya. Ke bawah itu berarti ke tempat tagihan. Karena besok udah mau pulang. Harus selesai semua hari itu. Oke, dia ke bawah. Dia gak naik-naik. Aduh. Dia gak naik-naik. Gak naik-naik. Tiba-tiba waktu dia naik, dia buka pintu kamar. Waktu dia buka pintu kamar, mukanya begini. Saya makin panik. Ada apa? Pasti besar ya tagihannya. Berapa tagihannya? Dia gak bisa ngomong. Dia jalan. Dia jalan. Dia duduk di samping saya. Dia hanya bisa berbisik. Katanya rumah sakit. Udah lunas. Lunas. Gimana caranya? Gimana caranya lunas? Itu 80 orang yang datang. Mereka tabur, tabur, tabur. Lunas. Dan katanya pihak rumah sakit. Kelebihan bayar. Saya pulang ke Indonesia. Bukan sekedar membawa kesembuhan. Bawa uang kelebihan. Kelebihan. Sampai waktu saya pulang ke Indonesia. Saya bilang sama istri saya. Kamu cari tahu. Orang-orang teman-teman kita yang sedang sakit. Itu kelebihannya. Tabur ke mereka. Ini dari Tuhan. Kita bantu mereka. Kita ketemu teman yang sakit jantung. Dimana kita tabur ke mereka. Tabur semuanya. Saya bilang gitu. Di detik terakhir. Sebelum saya mau cek tiket pulang ke Indonesia. Saya gak pernah lupa tuh. Tahun 2019 ada tiket paling murah 600 ribu. Saya mau klik di Trevoloka. Telepon berdering. Teman istri saya telepon. Ci. Kapan balik? Besok. Udah beli tiket? Belum. Jangan. Katanya. Kenapa? Gue punya jatah tiket Singapore Airlines banyak banget. Karena gue frequent flyer. Sering terbang keliling dunia. Dua bulan lagi itu jatah tiket anggus. Sayang toh. Saya kasih kamu aja. Gratis kok. Minta namanya. Minta nama. Dalam setengah jam email masuk. Kita pulang naik bisnis kelas. Saya di pesawat ya. Waktu di pesawat saya bilang Tuhan hal besar, hal kecil Tuhan perhatikan. Ada suara ngomong gini. Karena apa Bil? Kamu anak. Kamu ahli waris. Kamu punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Sebagai penutup saya cuma mau kasih tau ini. Istri saya orang yang tadinya penuh logika. Dia berubah. Dia melihat dimensi yang namanya iman. Saya berubah. Kedua anak saya berubah. Waktu teman-teman saya di Indonesia. Waktu mereka katakan. Bil, lu dapet mujizat kesembuhan. Bukan. Mujizat yang gue terima. Adalah gue, istri gue, dan kedua anak gue. Diubahkan Tuhan. Itu mujizatnya. Kesembuhannya bonus. Kesembuhan Tuhan tinggal balikin tangan sembuh. Perubahan karakter memerlukan respon dari kita. Makanya setiap kali berhadapan sama sebuah masalah. Tersenyum. Ini pengalaman. Saya akan mengalami Tuhan disitu. Hidup saya diubahkan. Menjadi orang yang lebih dewasa. Karena banyak perkara besar yang Tuhan mau titipkan dalam hidup kita. Karena kita adalah anak dia. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami adalah anak. Terima kasih kami adalah ahli waris. Terima kasih kami punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Terima kasih kami punya akses kepada Bapak kami. Terima kasih buat Bapak yang penuh dengan kasih karunia. Itu sebabnya Tuhan hari ini walaupun apapun yang kami lewati. Yang kami hadapi. Dan kami lihat dengan mata jasmani. Bukakan Tuhan mata rohani kami. Bersihkan mata rohani kami. Supaya bukan kebesaran masalah yang kami lihat. Tapi kami melihat kebesaran Tuhan. Kami mengucap syukur. Buat Bapak. Buat sumber atas segala sumber. Buat Raja atas segala Raja. Raja di dunia diproteksi sama prajuritnya. Raja kami mati bagi kami. Itulah Engkau Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur. Sebagai warga kerajaan sorga hidup kami ditanggung penuh. Sama Tuhan. Karena kami dikirim ke muka bumi. Dan itu sebabnya semua kebutuhan kami. Tuhan yang tanggung. Terima kasih Tuhan. Kami berjalan dengan kemenangan. Kami berdoa dari posisi yang sudah menang. Karena kami memiliki Yesus yang sudah duduk di tahtanya. Di kanan Bapak di sorga. Dan kami percaya pada hari ini Tuhan. Kebesaran Tuhan yang merasuki kehidupan kami. Membebaskan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan. Amin. God bless you.